Pemirsa seorang bocah 12 tahun mengendarai truk tronton di jalan tol menuju Tasik Malaya viral di media sosial. Dirilantas, Pol dan Metro Jaya pun segera bertindak dan mengamankan sang bocah serta sejumlah saksi. Seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun viral di media sosial lantaran mengendarai truk tronton seorang diri di jalan tol. Dalam video yang beredar, bocah itu mengaku sedang menuju daerah Tasik Malaya, Jawa Barat. Dirilantas, Pol dan Metro Jaya pun segera bertindak dan mengamankan truk yang dikendarai bocah tersebut. Dari keterangan sejumlah saksi, diketahui bahwa peristiwa itu terjadi 6 bulan lalu. Bocah 12 tahun itu menggantikan sang paman yang berinisial H untuk mengendarai truk lantaran sang paman mengatuk. Bocah tersebut tak seorang diri, namun sang paman tertidur di kursi belakang. Saat ini kendaraan truk dan sopir H sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan apakah ada indikasi eksploitasi anak. Sementara bocah pengendara truk tronton tersebut dikembalikan ke orang tuanya setelah dilakukan pembinaan. Kepada anak di bawah umur ini harus dapat dilakukan diversi. Maka pada anak nanti pertama pembinaannya akan kita kembalikan kepada orang tuanya. Tentu nanti kita didampingi oleh psikolog anak akan melakukan konseling kepada si keluarga maupun kepada anak. Sekaligus juga memberi peringatan kepada orang tua si anak untuk lebih mengawasi terhadap anak-anak. Yang kedua kepada saudara H ini dan kepada perusahaannya nanti akan kita koordinasikan dengan pihak Subdit Renakta di Krim Um untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran pidana terkait dengan eksploitasi anak di bidang ekonomi. Karena adanya kejalanan ini. Tapi tentu ini memerlukan...